Pemirsa tak terima ditegur karena memutar arah sembarangan hingga membuat macet lalu lintas. Seorang sopir angkot menusuk sopir truk menggunakan obeng di jalan raya Pasar Kemis, Tanggerang, Banten. Korban kritis akibat luka tusukan di kepala, sementara sopir angkot berhasil melarikan diri setelah sempat dikejar warga. Inilah video amatir milik warga yang memperlihatkan keributan antara sopir angkot dengan sopir truk di jalan raya Pasar Kemis, Kabupaten, Tanggerang, Banten. Setelah beberapa menit terlihat keributan, sopir truk yang diketahui bernama Widodo ini terlihat terkapar di dekat truk miliknya dengan luka di bagian kepala sebelah kiri. Melihat sopir truk tidak sadarkan diri, kerenek truk dan sejumlah warga di lokasi kejadian sempat menghadang pelaku yang akan melarikan diri penggunakan angkot. Namun karena takut ditabrak angkot yang dikembunikan pelaku, warga pun penyingkir. Pelaku berhasil kabur ke permukiman warga setelah meninggalkan mobil angkotnya. Daran angkot memutarkan mobil arah sebaliknya, namun terjadi kemacetan sehingga ditegur oleh sopir dari pada truk tersebut. Kemudian mereka adu cok-cok mulut, kemudian terjadinya keributan. Kini ketiga sopir angkot masih dalam pengejaran polisi. Sementara korban yang kritis masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Primbaya Pasar Kemis. Dari Tanggerang, Banten, AIMA Rani, AINews, Melaporkan.